Isinkanlah saya untuk membacakan susunan ajarah sebagai berikut 1. Pembukaan 2. Ibadah 3. Materi 4. Kesan dan pesan 5. Laporan panitia 6. Penutup atau Rahmatama Kita akan melangkah acara yang berikut Yaitu Ibadah Untuk itu Kepada pentukasibadah Dengan kasih Kristus Dipersilakan Shalom Sekali lagi Shalom Berikan hapus yang terbaik Jawa senyum Tidak senyum Baru lagi Salam di samping kiri kanan Katakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik sehingga akhirnya kita boleh berkumpul Kalau Tuhan kita tidak baik kita tidak boleh berkumpul Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Amin Terima kasih Yesus kami juga berdoa kepada Terima kasih Yesus kami juga berdoa kepada Bermat Tuhan minta Mata aku akan memberikan Kepadamu Maka itu kami minta kepada Bapak di surga Terpujilah namamu Kami berdoa bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Orang percaya katakan Amin Terima kasih Yesus kami juga berdoa kepada Bapak di surga Terima kasih Yesus kami juga berdoa kepada Bapak di surga Dan kita akan menikmati Sampai firman Akhir dari para pujaan ini Amat Tuhan akan mengembalikan Dan membalik kita dan orang Hari ini kita boleh hidup Karena ia memberikan kita hidup Hari ini kita boleh hidup Karena orang kudus menolong hidup kita Demikikan siapa kami Sebenarnya atau sesungguhnya pemuda Karena itu Ubahkan mati hati Mata kami Ubahkan kehidupan kami seperti Kehidupanmu Supaya kami hidup di dalam Engkau Terima kasih untuk waktu yang baik Apa lagi? Telep Ipmu Waa Bilih Tuhan Hari ini Orang syukur kepada Tuhan Allah Karena kami semua adalah oleh kemurahan Tuhan Sampai hari ini Terima kasih kemenangkan Kau tidak setia, tidak dinasihmu Tapi Tuhan selalu setia Tuhan selalu mengasih kami Kami selalu menjagati hatimu Kami selalu melanggar hidup Bukan kami memilih Timur tetapi Tuhan memilih kami Tuhan minta menjadi anak-anakmu Dan bersyukur Wilayah pantai utara Daerah Sentani Timur Panitia pendidikan mahan Sepora Toladan Sentani tahun 2021 2021-2020 Panitia Ijinkanlah saya Kita mencelakakan dia Orang tua celakakan dia Menjadi celaka-celakakan dia Karena datang lama tanpa dia mengenal dia Itu tidak boleh Itu kita lakukan sesalahan besar Dan celakakan orang Itu yang saya bilang Jangan mau diamankan oleh orang lain Tapi amankan diri sendiri Itu topik saya Soal keselamatan Itu bukan diberikan cuma-cuma Sorry Perhatikan kata-kata saya Baik-baik Keselamatan itu orang bilang Anugerah Betul Anugerah setelah saya terima Tapi waktu saya belum terima Bukan anugerah Ini kata-kata harus perhatikan baik-baik Keselamatan itu akan menjadi anugerah Kalau saya sudah terima Tapi kalau belum terima Jangan bilang anugerah Saya belum dapat Saya belum menikmati Jadi keselamatan itu alat tawarkan Bukan berikan Alat tawarkan Ada penawaran Yesus atau alat tawarkan keselamatan kepada orang Untuk orang-orang terima Orang terima berarti dia sudah mendapat anugerah Kenapa? Karena sudah terima Tawaran tadi Karena suami saya mau selamat dan selamat Itu pilihan Pilihannya ada di Jemaat, mahasiswa, belajar Kita semua Alat tawarkan Yohanis 13 Dia bilang apa? Ada masing-masing Karena begitu besar Pesahat akan dunia ini Sehingga ya Telah mengaruhikan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan berolah hidup yang dekat Amin Ada dua frase disitu Ada dua pikiran Dua pikiran besar Pertama Allah Dengan pendukasi Sediakan Anak Begini dia Pikiran pertama Karena Begitu besar Kasih alakan dunia ini Sehingga ya Mengaruhi dia Tunggal Ini pikiran besar Pikiran pertama Allah memang mengasih semua orang Karena itu Allah siapkan Yesus Mati di gazalit Dan sekarang Menunggu orang Untuk datang Terima dia Terima dia kenapa? Karena Ada kalimat Perasa kedua Kata kuncinya adalah Supaya Jadi dikasih Sehingga langsung Ambil tukang Hal ada keputusan Untuk kita terima Datang ke dia Dan terima Dan orang itulah yang Menanggung Memperoleh Hidup yang Jadi setiap orang Yang percaya Setiap orang Yang datang Menerima tawaran Tadi Setiap orang Yang mau terima Tawaran tadi Mereka Yang Selamat Kalau ditawarkan Tapi kalau tidak makan Bagaimana? Tidak datang Amin atau bagaimana? Jadi milik saya Kak Bukan? Ditawarkan Ini saya punya Sudah tahu Kalau belum makan Menjadi milik saya Kak Bukan? Belum Memang Ini tawarannya Untuk saya Ayo Ini yang Silahkan minum Supaya saya bisa Kenyang Saya bisa Hausnya Saya bisa Apa Lega atau Turun Saya harus bikin apa Waktu saya tawarkan naik Waktu saya tawarkan naik Sudah harus bikin apa? Cara minumnya bagaimana? Melangkah Dari sana melangkah Ya tidak? Melangkah Datang Satu langkah Dua langkah Sampai ke sini Ambil Dan Setelah itu Buka Apa Penutu Dan minum Setelah saya minum Baru Karena Tidak mungkin terjadi Kau Ya Bisa Kok ini Dian-dian Ada masalah apa Ini Karena tidak mungkin Jadi Kenapa? Manusia itu Alah ciptakan Makhluk Makhluk Untuk bersosialisasi Makhluk sosial Untuk bersosialisasi Dengan Sosialisasi Yang lain Begitu Jadi harus dibicara Dan Kekaitan dengan Tuhan Alah Sumbernya Karena itu kan Manusia itu Harus komunikasi Tuhan Alah Alah sudah atur itu Biasa bicara Biasa saja Ada waktu Sebenarnya Tuhan dosa Bicaranya komunikasi Biasa saja Biasa saja Kayak bapak sama Anak-anak saya Di rumah Tidak pernah Bapak pendeta Doktor Leni Sekoy Yang terhormat Saya pernah Meminta Uang Tidak pernah Kalau ada Itu bahaya Anak saya Paling begitu Bahaya Ya tidak Itu berarti Ada masalah Disitu Ada masalah Saya bicara Bagaimana dia kasih Kalau bicara Bapak pendeta Biasa saja Dia akan kasih Dia sudah pikir begitu Berarti Jumlah saya Dia sudah jauh Itu sudah jauh Karena dengan kata-kata Saya halus Dia akan kasih Namanya Saya kasih nama Mandat Alat beri mandat Mandatnya ganda Apa itu kata ganda Ada apa Mandat ganda Ada dua mandat Dua tugas Yang Tuhan kasih Kepada manusia tadi Yang gambar Allah tadi Itu Allah kasih Dua tugas besar Tugas untuk Memuliakan Tuhan Menyembah Tuhan Menandai Tuhan Tugas untuk Urus manusia Jadi ada dua tugas Tuhan kasih Yang keempat Memiliki keberasaan yang unik Manusia tidak bisa Saling tekan menekan Tidak bisa Allah berikan manusia Yang bebas Untuk mengurus apa saja Bebas Karena dia Berikan hak Bebas untuk Mengurus apa saja Begitu Kalau ada Mengurus saya Satu manusia itu Sudah lagi Kemudian Ditempatkan di taman Yang Allah setiakan Namanya Taman Eden Taman Allah Yang keempatkan di lengkapi Dengan segala kebutuhan Manusia itu Kebutuhannya lengkap Dan saya bilang manusia itu Vegetarian Vegetarian Apa itu vegetarian? Sebenarnya Makanan manusia itu Buah-buahan Bukan nasi Bukan tetapas Bukan kewagi Singkong Sampai rupanya Buat-buahan Jadi vegetarian Atau makan Dua Begitu ya Nanti bahasnya Ini saya bicara Dada kita semua Kalau salah Nanti bisa cek Makanya saya Dagi butuhan Makan itu Karena itu Bukan Nasi Bukan segala macam Dagi juga Bukan untuk makan Manusia punya makanan Dagi Bisa suka makan dagi Mungkin asal Kutukan Gata Itu di depan Itu diskusi lain Jadi Jadi Segala kebutuhan Dilegkapi Itu termasuk Minum Makan Minum Kesehatan Nafas Saya Termasuk Semua di sehat Keputuhan Semua di lengkapi Mencuri Data Hanya untuk Mencuri dan Mempunasakan Membunuh Tapi aku datang untuk Memberikan hidup Jadi hidup yang dihubungkan kepada Yesus Namanya hidup yang zia otan Bios tidak Yang menghubungkan hidup sekal Kepada Tuhan Allah Itu Yesus datang untuk lakukan itu Kalau percaya Yesus Maka hidupnya dihubungkan kepada Allah Kalau Yesus datang Tapi dia percaya Masih hidup biasa Seperti Adam yang Akhirnya mahirnya Kuas banget Begitu Yang cari kambing hitam Saya bilang Jangan salahkan oleh Semua teman-teman Semua teman-teman Masuk penjara Tidak boleh Masuk sendiri Kadang-kadang hari ini Orang cari teman Masuk penjara Itu banyak Begitu Jadi itu yang terjadi Pilihan manusia Menyebabkan dia Masuk naras Pilih sendiri Karena salah gunakan Kedatabawasan Jadi tidak boleh Salahkan siapapun Tidak boleh Baik Terima kasih Sebelumnya Bersambungan yang harus Cerahkan Terima kasih Sehingga Dari semua yang kita Lakukan di dunia ini Akhirnya di situ Yang akan Menentukan Masuk surga Tidak tergantung Keselamatan di situ Terima kasih Bersambungan yang terakhir Sudah sampaikan Materi Dan kami sudah terima Dan kita akan Menentukan Dengan berikutnya Dan Tuhan memberkati Dan kami Sampai-sampai Terima kasih Bersambungan panitia juga Ini pemuda Bidang Pemuda dan juga panitia Yang tidak terasa Terima kasih Dan di BPC Sampai-sampai Terima kasih Dan Tuhan memberkati Dan akan Serahkan ini simbolis Seperti penerga Supaya Bapak memotivasi Pelayan masyarakat ini Kadang-kadang Bapak sendiri Memotivasi sendiri Jadi Bapak sendiri Saya orang dekat Yang tahu Lebih banyak Masyarakat ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk waktu Kita punya Sudah sedikit Penyajar Karena tadi Kita superlampat Jadi Kita disini Tidak akan Banyak Komentar Tapi kita Akan belajar disini Tentang Lidiasi Tentang Lidiasi Atau Pemimpinan Dasar Yang akan Sampaikan Terima kasih baik dan mudah-mudahan berdiri saya tidak dengar suara mari 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 Aaaaah, panggap, panggap! Mari, aku ikut lagi, mari! Udah, kut, mari! Sampai jumpa L cooking video Terima kasih telah menonton! 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 Pemuda tersebut mau pindah cemat meminta kepada badan pengurus, badan pengerja cemat dan pemuda lalu akan pindah karena cemat disasal. Kami sudah terima ini bahwa jujuan dan maksud, seketika pemuda-pemuda apabila ada kejadian seperti sakit atau meninggal, kami siap menguncingi dari badan pengerja maupun pemuda-pemuda. Jadi kami menyampaikan terima kasih, selamat datang pemuda-pemuda dan menyampaikan terima kasih juga daya dana tenaga yang sudah mengorbankan waktu tujuan untuk maju bersama bangkit pemuda-pemuda Cema Diaspora dan pemuda-pemuda Komisi Tingkat Klasis Sentani Siklop Sentani. Dan kami memotivasi kepada pemuda-pemuda yang bergabung di tempat ini bahwa besi menacang besi, manusia menacang manusia, pemuda-pemuda yang 40 tahun bergabung, menacang pemuda-pemuda yang tidak datang. Baik segi dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!